repot suka nyangkut bener gak sih om? gak usah pake box gak usah pake dus lah gak usah pake dus om gak ketemu masalah sama jognya? maksudnya di tahun segini ya? ya milih, makanya kan seharusnya sampai setahun nyari kayaknya ini mobil ada di depan nikahan lu diparkir di depan asus turunin mentop ih anak mobil gue anget ya orang iya betul kemarin itu yang kebetulan yang sewa mobil wedding ini sebenernya bukan yang sewa maksudnya yang wedding organizer nya sempat nanya gini om ini alphard tahun berapa ya? kok bisa di bisa ceper bisa naik? selamat datang lagi teman-teman di how to treat your car biar dompet sempit yang penting modif kita lancar apa lagi ini om? apa lagi ini? peliharaan om ini gak pernah main-main ya luar biasa pertama kita pernah bahas soal mercy nya mercy kode apa om sorry? w212 kedua kita pernah bahas penter miyabi ya? iya penter karoserinya ah penter karoserinya penter dub style nya ketiga ini apa ya om? ini mainan baru ya om ya? ya sesuai janji gue kan mungkin bisa di flashback kan gue janji kan gue ada mainan satu lagi nih terus lu request kan gue yang pertama review nah ini gue tahan-tahan nih ditempatin nih ini dia Velfire betul tahun berapa om ini? 2012 dengan berarti single tuner dari DAD ya DAD Garson tapi kita belum kenalan lagi sama omnya om namanya siapa? mobil apa tahun berapa diulang deh oke siap jangan bosan gue dengan Arif yang gue bawa kali ini adalah Velfire tahun 2012 gokil itu CBU nah CBU nya itu tuh harus tegas ya karena menurut gue CBU lebih enak deh lebih komplit jadi gak usah nambah ini, ini, itu Velfire nya kenapa akhirnya punya anak baru di rumah om jadi sebenernya mau ambil yang dua pintu cuman kata Menteri Keuangan ambil yang Velfire aja karena kebetulan juga kan gue bisnisin yang nikah gaul ya yang mobil wedding betul ketika gue nawarin Mercy banyak yang nawarin bukan nawarin, nanyain om punya Velfire atau Halpert gak? nah itu dia akhirnya karena standarnya orang Indonesia bernikah ya Alphard atau Velfire ya? iya pengen yang lebih luas oke gitu akhirnya ya udah kita putusin Velfire deh gitu ada juga kok gak Alphard ya? nah jadi gue ngambil Velfire karena satu desainnya jenis sebenernya Velfire sama Alphard tuh sama bro basicnya mesinnya semua cuman beda dari tampilan kayak headlampnya kayak gitu lebih ke tampilan luarnya lebih kalau Velfire itu lebih sport oke sebenernya ya oke tapi kali ini gue gak bikin sport oke bikin lebih elegan kayak gitu keren keren nah ini berarti tujuannya adalah untuk jadi armada baru di nikah gaul ya oke tapi ini terlalu gaul om terlalu keren sumpah jarang banget mobil nikahan air sus bro coba coba kita bahas modifannya dikit-dikit ya oke dari luar trim luarnya ini adalah sebuah Velfire betul dengan apa saja ubahannya om? jadi waktu gue pengen nge-modif pasti gue pengen temanya dulu ya oke oke pertama temanya temanya elegan oke elegan terus ke apa nih nah supaya gak anti mainstream lah kita gue ngambil temanya DAD Garson oke jadi DAD Garson itu mungkin bisa di search nanti ya itu adalah modif apa style Jepang original Jepang yang booming di tahun 2000-an oke itu berbarengan dengan modif dub style oke seperti itu nah ini semuanya kalau sekarang orang bilangnya JDM ya ini boleh dibilang JDM tapi bukan JDM yang racing tapi yang lebih ke luxury nya oke sampai saat ini DAD Garson itu masih masih selling dia jual aksesoris dari all-in interior sampai eksterior seperti itu jadi single tuner yang menyediakan semua aftermarket ya betul banget oke dari kursi apa segalanya semua velg semua lampu semua ada semua oke tapi lebih ke arah elegan hmm arahnya pokoknya ke elegan luxury gitu ya ya jadi cocok banget nih buat brandingan om yang Nika Gaurin ya betul bahkan di Jepang itu dia kalau kalau contes dia punya satu mobil Mercedes SL isinya full Swarovski semua diamond semua nanti bisa di cek oke oke kita cari ya itu gokil itu oke oke bahkan si DAD nya juga punya mobil yang di build emang emang sebenarnya buat untuk sebutnya apa luxury ya iya memang elegan semua sih oke cocok cocok apakah konsep ini sudah ada om sebelum mobilnya ada? sebenarnya teman-teman anak modif ya istilahnya anak mobil booming modif ini booming di era 2000an gitu cuma kesini-sini sudah nggak ada yang style begini jadinya gue naikin lagi biar anti mainstream lah enggak maksudnya sebelum om beli mobil ini om udah kepikiran mau kesini gak? oh iya dong pasti dong pasti dong survei mobilnya aja setahun oh iya sama modifnya sama sama nge-search barangnya ini karena udah di Indo udah langka nggak ada yang masukin oke jadi gue mesti pesen ke Jepang segala macam oh oke apa part yang dari Jepang yang om susah-susah banget nih didapet nih? ya banyak kayak spion terus kalau shift knob ini kebetulan dapet dari temen juga terus ada itu yang engine hood itu waduh itu karena tinggal satu warnanya gold itu kan tadinya gold tuh akhirnya gue custom lagi jadi warna chrome soalnya kan nggak ada yang gold disini kan jadi gue bikin chrome lagi kok kayaknya nabrak gitu ya? iya nabrak oke om itu emang nggak ada orang-orang iseng ya? ada aja anak gue juga suka iseng kadang iya 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 cuman ini mobil posisi disimpen di dalam rumah ya? nggak harian pakai di luar? di luar itu nggak ilang om? nggak sih nggak sih aman aman lingkungannya positif? lebih justru lebih lebih banyak yang iseng sama mercy oh iya mercy gue yang lambangin ini yang bintangnya itu itu dipatahin sama anak iseng pas lagi parkir itu lebih yaudah lah tapi nggak ketahuan itu tiba-tiba udah patah aja di sisi tv gue tau sih itu anaknya siapa tapi yaudahlah hehehehehehehe oke dan itu kan udah ada penambahan lampu ada ubahan nggak om? jadi kalo interior eksterior? eh sorry eksterior si pertamanya sih gue bodinya udah oke minimalis gue cuman kalo lampu depan belakang cuman gue sipitin aja biar makin minimalis terus grillnya juga udah dapet ori yang ori jepang karena di Sibiu dapet ori yang jepang yang minimalis nggak ada labang Toyota nggak ada logo itu ori jepang ternyata bukan customer sini nah terus eksterior ya itu tadi karena ini pas gue pasang ersus nggak bisa deprok banget akhirnya gue kasih add-on lipis di bawah oke gitu biar berasa lebih nempel iya nempel oke nah lipsnya berarti kan di depannya Om keliling keliling semua keliling ada keliling rata berarti depan belakang kiri kanan ada iya ada belakang semua full keliling biar lebih nempel segitu seriusnya berarti ya sama pengen ceper bangetnya itu ya iya biar dapet slamnya lah karena sebenarnya si Velfire ini dimentok mentokin paling turun pun masih ada jarak betul semua Velfire sama Alphard pasti ada jaraknya depan belakang kiri kanan ini yang paling susah bagian mana Om sama kalau kita tahu karena shocknya dia pendek dia oke dibeda sama Mercy kalau Mercy shocknya panjang jadi mau dihamblesin enak oke tapi ini Om nggak sampai harus di minus kan bandnya enggak ini masih nggak chamber aman oke aman karena buat harian juga buat harian saya oke ngomongin kenalpot ada ubahannya Om nah kenalpot eh sempat custom itu pake yang dari jadi dibikin kan pake yang lipsnya itu di custom bikin kenalpot ternyata nggak bagus dan nggak pecah akhirnya gue bener-bener pasang kenalpot asli muffler asli yang model PP karena kalau model bullet lebih cenderung cenderung racing kan jadi yang PP jadi biar Mercy kan juga PP juga tuh nah jadi lebih dapet ini nya lah elegan nya kayak gitu oke berarti yang di custom si ujungnya itu ya ya muffler nya aja karena kalau sampai hidur segala macam nanti ngerinya tambah boros dan lain-lain betul apalagi harian balik lagi ya betul nah ngomongin velg sama banong oke apa nih jadi balik tadi ke temanya kan gue elegan dan single tuner DAD Garson oke ini akhirnya searching-searching akhirnya dapetlah DAD Garson tadinya pengen yang 20 cuman yang 20 udah susah bang akhirnya yaudah 19 19 19 in DAD Garson nah kebetulan juga kenapa 19 biar dapet slam nya oke karena kalau 20 masih ada jarak lagi nantinya gitu yaudah 19 19 pun teman-teman lihat kayak bilangnya malah ini 20 karena facenya kan rata tuh saking kanan datar jadi berasanya gede banget ya iya gitu padahal sebenarnya 19 tadi aku kira juga 20 19 19 ya iya karena facenya itu tadi rata tuh gitu nah itu emang dan itu dapetnya nggak di Jakarta di luar Jakarta hmmm mesti udah nyari sampai keluar oke velg nah trennya kan sebenarnya udah tahun 2000an ketanggung ya betul nah ini velg berarti juga udah berumur dong ya iya udah berumur tahun berapa sih velg ini om ada ini kayaknya sih kurang lebih tahun 2018 2017-2018 sekitar itu oke tapi aman aman banget kok karena kan ori ya ori jepang jadi pasti lebih kuat ya aman gitu dibalut dengan ban apa ini axelera profil 40 oke karena kan buat harian dan bodi ini gede tadinya mau profil yang 30-35 sayang tapi lalu 40 sih udah tipis iya udah tipis tuh ini gitu ceritanya tapi ngerasa nggak tau ya ini nyamannya itu berarti karena si Ersusnya apa fitmentnya apa omnya dua-duanya bawaannya itu sebenarnya nyaman nggak om waktu gue belum belum pasang Ersus udah nyaman banget oke udah nyaman banget ya karena kan ini Toyota yang Toyota ini satu CBU dan yang versi premium lah istilahnya oke bukan yang entry level jadi mereka nge-buildnya itu bikin semuanya itu bener-bener serius serius jadi dalamnya kedap suara lah nyaman lain-lain itu yang bikin bedalah nah makanya apa begitu standarnya udah empuk gue tambahin Ersus yaudah makin empuk lagi makin empuk lagi karena kan tambah balon kan iya iya yang biasanya lu dari besi gitu yang tak-tak-tak jadi wut wut nah nah ini Ersusnya ngomongin Ersus nih om Ersusnya merek apa nih kalau Ersus mah kita yang basic ajalah oke yang basic dua titik oke yang penting bisa naik turun tapi nggak tahu kenapa dari beberapa temen nih om menurutku ini lumayan cepat lu naik turunnya tadi temen-temen kalau kalian perhatiin rollingnya ada yang naik ada yang turun itu om lakuin sambil jalan iya soalnya temen-temen ada juga bahkan yang sampai eh gue berhenti dulu ya gue naikin dulu eh gue berhenti dulu ya gue turunin dulu gitu om dan punya om kayaknya cepat banget pengisiannya naik turun naik lagi turun lagi nah ngomongin Ersus sih ya mungkin nanti balik lagi ke suhu-suhu yang Ersus tapi pengalaman kan udah lumayan sama pakai Ersus ya kalau pengalaman sih kalau memang dia naik turunnya lama berarti ada something wrong mungkin eh jalurnya kotor atau eh soknya bocor karena pengalaman gue yang di Sedan yang di Mercy begitu ketika soknya bocor dia kan mampet tuh jalurnya itu naik turunnya emang lama oh lama banget emang lama ngisi bukan ngisinya yang lama turunnya yang lama berarti itu pasti ada masalah sama Ersus ya gitu biasanya sih oke ini basic loh bener-bener basic gitu silahkan di koreksi buat temen-temen ada yang lebih ngerti mungkin ya oke oke itu dia ada yang lebih cepat sih bisa lebih cepat kan kompresornya dua tabungnya lebih gede ada yang lebih cepat dibanding ini iya iya kalau setahu aku soalnya sama-sama deh kayaknya mirip-mirip deh ini tabungnya tabung satu gitu iya oke dari luar ada lagi ubahannya Om? kalau luar sih so far ya itu sih gak banyak ya paling nambahin lips chrome nya kayak gitu biar lebih nambah HLX soalnya kan di seri ini tuh chrome-chromanya sedikit banget oke beda model Om suka yang chrome? iya saya suka yang ada chrome nya biar lebih naik lagi sih ininya karena di DAD Garzon pun temanya itu banyak chrome nya terus banyak apa berlian nya yang Swarovski nya kayak gitu oke jadi biar semaksimal mungkin mirip ke arah sana iya betul sekali i see oke ayo kita ngomongin dalamnya Om ya iya dalamnya gak kalah keren teman-teman kalian lihat dulu footage nya ini footage nya oke dan kita mulai dari mana ya saking bingung ya om ya layar kenapa dia bisa jadi besar kayak gini gaya test layar iya iya apa ini Om? jadi karena ini buat harian biar nyaman juga entertain nya gue modif juga jadi tadinya kan ini single double din memang hasilnya Toyota double din masih bahasa Jepang tuh tadinya oke itu cuman gue pengen yang lebih luas lagi akhirnya upgrade ke yang full model Tesla nah untuk full model Tesla ini ada kelebihannya juga jadi AC nya yang tadinya manual itu jadi digital oke jadi touch screen semuanya diatur dari dalam si head unit betul semua jadi AC semua depan belakang semua pengontrol pemanas pemanas apa heater kaca belakang semua juga dikontrol dari sini semua seru ya gitu nah supaya itu tujuannya biar satu digital kedua juga layarnya juga lebih full lihat nontonnya lebih enak lah gitu itu yang head unit depan oke kalau yang tengah ini inch nya saya tambahin oke tadinya kan cuman 7 inch ini jadi 15 inch loh cara ngubahnya berarti sampai kedudukannya harus diubah? ya ini custom nih yang pinggir ini custom juga ini sampai dibongkar berarti ya? ya custom tapi ngikutin aslinya dia ngikutin roof nya dia jadi biar biar nyatu lah kayak gitu biar yang belakang juga lebih nyaman lagi oke nah ini soal ini sebutnya apa sorry? moonroof dan sunroof ya ya moonroof dan sunroof memang bawaan bawaan gitu oke nah ini kan dari tuju naik ke 15 dari dalem nih berarti head unit nah ini nih yang lumayan langka di persnailing iya jadi karena ini kalau enter 10 oke dan speaker bawahnya udah cukup akhirnya ya udah untuk enter nya cukup segitu akhirnya gua ke aksesoris nih aksesoris yang lebih ke DAD Garson tadi jadi kalau DAD Garson kan lumayan banyak aksesorisnya nah satunya tadi udah dibilang ini shift knob nya juga ini ada diamond nya yang Swarovski ini juga DAD Garson terus apa spion nya juga yang DAD Garson oh iya oh iya bahkan depan pake DAD Garson ya plat nomor ya iya oh iya itu yang ketinggalan tuh iya itu juga dapetnya susah iya karena ya karena satu udah gak ada yang udah gak booming jadi yang jual tuh sedikit-dikit bukan sedikit cuma satu yang jual cuma satu toko di Indo ya terus part yang lain mau gak mau kita ya import pesan dari luar kayak gitu repot tapi om ya paling temen lagi keluar atau saya lagi kesana paling sekalian iya iya tapi kalau soal apa beli langsung tuh repot suka nyangkut bener gak sih om? gak usah pake box gak usah pake dus lah iya 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 gak usah pake dus dus nya kasih aja oke di depan ini aku lihat ada menutupin si dashboard oh iya ini ada tulisan merek DAD ini apa om? jadi gini jadi kendala di mobil Alphard Velfire tahun ini itu dia punya dashboard nya itu kulitnya gampang retak karena kena panas matahari bukan melenyut ya? retak? bukan retak pecah-pecah oke nah akhirnya solusinya kan dikasih pelapis lagi nah karena gue ya tangannya gatel akhirnya gue modif oke modif pelapisnya lagi pake desain DAD Garson nah ini bahannya bahan sweat nah ini nempel ya om? iya dikasih double tip biar gak goyang-goyang aja sih gitu oke cakep ya satu biar gak biar awet kulitnya kedua biar lebih manis lagi aja karena kan tapi kalau ada retakan kita jadi gak tau kan udah kelindung aman lah ya aman gitu oke gitu dari dari apa dashboard sih itu terus kalau yang perintilannya ya karena DAD Garson lebih ke Swarovski jadi sekeliling ini banyak gue taburin Swarovski iya sampai ke samping sampai ke depan ya sama untuk senderannya kayak apa safety belt cover ataupun yang apa headrest nya ini kan ada custom juga pake DAD Garson keren fearful kelihatan mantap gitu sampai ke ini yang di belakang ini headrest ya betul oke keren headrest nya juga ini yang premium punya jadi lebih lebih empuk bukan yang keras jadi kalau mau tidur langsung biar langsung tidur jangan-jangan yang di belakang ada tidur masih ada suaranya masih ada nah soal yang di tengah gimana om ada yang diubah di tengah penambahan di tengah jadi gue milih tipe ini karena memang udah full electric joknya jadi lebih nyaman mau light race nya apa elektrik iya semua udah full electric nah supaya lebih comfort kalau joknya sih nggak ada modif ya karena joknya sendiri pun karena udah kulit cbu nya kulit cbu dari sana oh nggak ketemu masalah sama joknya om maksudnya di tahun segini ya ya milih makanya kan search nya sampai setahun nyari nyari item yang bagus milih satu 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 jadi kita banyak belajar lah jadi gitu oh ternyata tahun ini begini-begini tahun ini begini-begini tapi banyak masalah di temen-temen ini nya mati lah iya mungkin mungkin survei nya kurang banyak iya bagus sih tapi dapet tuh bener-bener rapi ya ini barang alhamdulillah bekas bos nya bang bang lutek pasti bukan anak jahil yang suka mainnya ini soalnya saya nggak jahil banget tapi nanti aja pengen maju mundur mundur depan luar dalam ada lagi om yang ketinggalan nah jadi supaya makin looks nah ini dasarnya saya kasih motif parket oke jadi motif kayu ya gitu jadi lebih looks nya lebih dapet gitu tapi untuk membersihkannya gampang nggak sih om lebih gampang lagi dibanding yang karpet yang model apa mie ataupun yang karpet model blue drew nah ini lebih gampang banget tinggal ditarik ya iya tinggal tarik lipat jadi mau di steam pun di kalau misalnya pas lagi cuci steam ya udah tinggal tarik disuruh masanya disuruh cuci itu udah ya gak usah ngelip-ngelipin tangan ke yang gak keluar apalagi kan udah mulai musim hujan kan gak usah repot dikasih ini udah aman gitu bro ini kayaknya yang dipakai di Panther juga gak sih om? beda motif kalau yang Panther itu dia bener-bener kayak yang di rumah apa buat dekor rumah lebih kasar parsial satuan kalau ini udah full lembaran besar oke gitu keren 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 luar dalam ada yang ketinggalan om? hmm udah sih udah ya jadi memang konsepnya modifnya gak terlalu rame banyak nge ekstrim karena satu buat nyaman kedua harian sama ketiga buat wedding iya buat wedding kalau wedding pakai sound system yang gede gede kasian juga nanti apalagi kan mereka juga biasanya pengen bawa bridesmaid seperti om yaa biar masih bisa tuh duduk di belakang di belakang betul gitu bro gitu bro berarti ini buat temen-temen yang pengen nikahnya keren culture asik gitu jadi bisa termasuk pilihan mobil wedding yang top tier lah bener ya omnya karena omnya juga udah berpengalaman iya maksudnya gue kenal bukan baru satu tahun dua tahun kayaknya kita ya iya udah lama banget dan om konsisten terhadap apa yang om buildnya iya betul dari pertama punya mercy terus abis itu ngebangun alphard yang viral juga eh alphard sorry penter yang viral itu sempat viral banget omnya tahun itu ya iya sekarang ngebangun alphard yang keren banget buat temen-temen jangan ragu-ragu kalau misalnya pengen nikahnya keren iya langsung aja kapan lagi ada velfire airsus bro bayangin ini mobil ada di depan nikahan lu iya diparkir di depan airsus turunin mentok iya ih anak mobil banget nih orang iya betul iya betul itu langsung nanyain bukan nanyain eh apa tempatnya bagus enggak wih mobilnya deh prok banget prok mobil wedding itu pasti yang ditanya itu iya itu dia nah temen-temen yang buat penasaran langsung aja cek IG nya di at nikah gaul iya betul nah kalau misalnya temen-temen mau kenalan sama omnya pengen nanya itu di boleh banget wah susah om IG yang pribadi apa om arif underscore m underscore rama eh nikah gaul aja ya nggak pengen oke nikah gaul aja ya iya buat kenalan dan tanya-tanya sama aja kok jadi di nikah gaul pun eh yang handling saya yang terjun langsung saya jadi ada misalkan kurang puas apa atau ada pengen eh custom apa bisa nanti di thumbnail apa tulis armada baru nikah gaul keren ya om ya boleh ya boleh armada baru nikah gaul nanti gue kasih liat nih beberapa foto yang temen-temen pas pesen udah dapet mobilnya seganteng ini udah dikasih bunga iya tadi sebenernya omnya pengen racik bunga dulu kayaknya jangan deh om hehehe soalnya kalian kan temen-temen tau nih kalo shooting ini agak repot sama orang-orang betul om ya tadi kita kasih foto-fotonya aja oke nah terakhir mungkin om mobil ini kan om udah pake beberapa lama iya mobil ini diangka berapa om 0-10 nilai buat mobil ini eh buat pribadi ya buat pribadi 8 8 ya 2 nya kurangnya apa om mobil ini 2 nya karena ini masih park harian jadi kita masih ada penyesuaian apa ya spare part-spare part yang harus lebih di dimaksimalin sih karena harian ya beda kalo memang mobil tujuannya cuma deprok doang deprok doang deprok doang sih mungkin yaudah bisa 10 hehehe gitu sih jadi ada beberapa beberapa yang nanti dulu lah dimaksimatinnya gitu ya ya gitu ya 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 contoh-contoh gampangnya kayak lecet-lecet kecil gitu ya biasa ntar lah gitu ya oke terakhir lagi terakhir mulu om apa yang paling gak bisa dilupain momennya sama mobil ini setelah berapa mobil kan udah ada nih ceritanya ini udah ada belum sih om? ada momennya jadi kemarin itu yang kebetulan yang sewa mobil wedding ini sebenernya bukan yang sewa maksudnya yang WO nya wedding organizer nya sempat nanya gini om ini Alphard tahun berapa ya kok bisa di bisa chapter bisa naik jadi itu agak penting juga jelasnya jadi orang awam mikirnya ini Alphard tipe khusus yang bisa naik turun bahkan ada yang bilang om ini ini Alphard Velfire yang tipe baru ya oke jadi dengan modif dengan konsep modif yang seperti ini akhirnya banyak yang beranggapan ini adalah Velfire atau Alphard model baru hmm secara gak langsungnya itu ya jadi nilai plus nya jadi berasa muda ya iya padahal sebenernya ya iya iya tapi gak tau kenapa om saya sendiri pun lebih suka Velfire yang generasi ini gak tau kenapa menurutku ribet aja gak sih ini sekarang iya selera sih cuman mungkin yang ini itu lebih desainnya lebih ya lebih masuk lebih lebih minimalis masuk lah iya kalau di selera saya sama om mungkin ini paling oke iya kalau temen-temen ya terserah lah betul iya iya selera nah temen-temen yang menurut penasaran dan pengen kontak langsung omnya ada di atnika gaul iya bisa langsung tanya-tanya aja langsung soal mobilnya atau soal gimana sih cara nge-booking misalnya nanti ada nikahan temen-temen bisa langsung di atnika gaul oke dan mungkin itu aja ya sip terima kasih temen-temen yang udah ikut how to treat your car sampai hari ini keren banget banyak banget temen kita yang akhirnya kita recall ke dalam how to treat karena dia punya gagasan-gagasan baru iya termasuk om arif ini selalu ada thank you yang aneh-aneh saat selalu ada thank you thank you thank you itu aja mungkin temen-temen ada yang mau request mobil apalagi di how to treat your car silahkan tulis di kolom komentar atau DM kita di at howtotreatyourcar.id oke like dan subscribe dislike aja kalo ga suka sampai ketemu di video how to treat lanjutnya dengan mobil-mobil yang ga kalah luxury lah oke thank you bro sukses bro bye-bye guys